Oke teman-teman, di depan kita ini sudah ada daun ketapang teman-teman ya Mau kita olah Oke, langsung aja Ditonton teman-teman ya Hai hai hai, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya, Ryu Betta Wong Channel yang membahas dunia ikan cupang Oke teman-teman, di video kita kali ini ya teman-teman Kita mau mengolah, cara mengolah daun ketapang teman-teman Ini adalah daun ketapang darat ya teman-teman Bukan daun ketapang laut, bukan Jadi, yang ini kita mau olah Gimana cara mengolahnya, oke Disimak teman-teman ya Pertama, daun ketapang ini kita cari yang udah jatuh teman-teman, yang udah kering ya Dari pohon ya Jadi, yang udah jatuh kita ambil-ambilkan Ini kan tentunya belum bersih nih teman-teman Ini kan masih kotor ya Seperti ini kan Bisa lihat ya Seperti ini Ini kan masih kotor nih teman-teman Jadi, yang ini mau kita bersihkan teman-teman Oke Pertama daun ketapang ini kita masukkan di air yang bersih teman-teman Kita masukkan dulu ya Kita masukkan Bisa cuci sampai bersih teman-teman Yang diselah-selah ini Kita bersihkan pakai tangan aja teman-teman ya Oke Yang ini ya teman-teman ya Yang ini ya teman-teman ya Oke teman-teman Ini udah selesai ya Udah kita cuci tadi Udah bersih semuanya teman-temannya Seperti ini teman-teman Jadi semuanya udah bersih ya Nggak ada lagi kotorannya yang menempel Udah bersih Kita cuci pakai air bersih tadi teman-teman ya Oke Langkah selanjutnya Setelah kita cuci Kita rendam lagi teman-teman Kita masukkan airnya Oke kita masukkan air bersih teman-teman ya Nah untuk langkah selanjutnya yang ini teman-teman Setelah kita cuci ini ya Kita masukkan Kita campurkan dengan garam teman-teman Nah disini saya memakai garam Garam ikan teman-teman ya Garam susu ikan Untuk takarannya teman-teman Seperti ini ya Ini seperti saya Setelah kita rendam pakai air ke air ini teman-teman Air garam ini ya Nah kita diamkan selama satu jam teman-teman Oke Kita diamkan dulu ya teman-teman ya Oke teman-teman Ini udah satu jam ya Udah satu jam kita rendam ini teman-teman Dengan air garam tadi ya Nah langkah selanjutnya ini teman-teman Kita daun ketapang ini Kita masukkan di dalam kantong plastik teman-teman Nah kita masukkan di dalam kantong plastik teman-teman ya Kita masukkan di dalam keadaan basah seperti ini ya Oke selesai kita masukkan Kita tutup teman-teman ya Setelah kita masukkan di dalam kantong plastik ini teman-teman Kita diamkan minimal 2 hari 2 malam teman-teman Agar kita bisa mendapatkan hasil dari daun ketapang ini Ini bagus teman-teman Ini saya ada contoh teman-teman ya Udah saya diamkan selama 2 hari 2 malam teman-teman Nah ini seperti ini teman-teman Ini kita buka ya Kita lihat ya Nah kondisinya itu seperti ini teman-teman Jadi dianya semakin lama kita rendam Dianya semakin bagus teman-teman Jadi hasil pembusukan daun ketapang ini Dia lebih bagus teman-teman Nah ini tangan saya kan Udah nempel ya Kayak gini teman-teman kondisinya Setelah kita diamkan ini minimal 2 hari 2 malam teman-teman Dia kan seperti ini Nah baru langkah selanjutnya ya kita Jemur teman-teman di sinar matahari Jadi sampai dia benar-benar kering teman-teman Setelah dia kering Baru bisa kita pakai untuk si ikan cupang Nah seperti ikan cupang saya ini teman-teman ya Ini kan saya pakai kan daun ketapang ini teman-teman Nah seperti ini contohnya teman-teman Ya Ini daun ketapang yang udah saya Keringkan seperti ini teman-teman Ini sudah saya olah ya Yang udah siap pakai seperti ini teman-teman Jadi intinya teman-teman Daun ketapang ini Dianya semakin lama kita masukkan di dalam plastik ini Itu semakin bagus teman-teman Jadi dia semakin busuk ini Sebelum kita jemur Dianya semakin bagus teman-teman Jadi warna itu semakin pekat Jadi walaupun ini ketapangnya ketapang darat teman-teman ya Bukan ketapang laut Tapi dia hasilnya itu bisa semaksimal Dengan ketapang laut teman-teman Hampir mendekati lah Itu teman-teman ya Kalau ketapang laut kan memang Itu juga diolah teman-teman Dia semakin pekat itu Nah ini juga bisa seperti itu Jadi kita olahnya seperti itu teman-teman ya Jadi step by stepnya Itu teman-teman bisa ikutin di rumah Jadi kalau seandainya teman-teman Mau olah sendiri Tanpa beli ketapang Itu bisa Teman-teman olah sendiri di rumah Dengan cara yang seperti tadi teman-teman ya Oke Semoga video kita kali ini Itu bermanfaat untuk kita semua teman-teman Demi kemajuan dunia percupangan Indonesia teman-teman ya Jadi saya mau share ini berbagi Tentang cara pengolahan dan ketapang ini teman-teman ya Oke Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa untuk like komen saya Jika kalian menyukai video saya ini Dan apabila kalian juga berkenan Untuk tekan tombol subscribe Dan tombol lonceng ya teman-teman ya Agar saya semangat Untuk membuat video-video lain Tentang dunia ikan cupang Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maju terus cupang Indonesia Bye-bye